Pemerintah mengumumkan kasus kesembuhan pasien COVID-19 perselasa 5 April 2022 bertambah menjadi 7.421 pasien, sehingga total pasien yang sembuh dari COVID-19 sebanyak 5.782.299 pasien. Kendati demikian, pada waktu yang sama juga terjadi penambahan kasus COVID-19 mencapai 2.282 orang. Saat ini, total kasus positif COVID-19 di tanah air mencapai 6.023.924. Jumlah kasus kematian akibat COVID-19 pun masih terus bertambah. Berdasarkan data pemerintah, dalam waktu yang sama, kasus kematian bertambah sebanyak 72 orang. Dengan demikian, jumlah pasien yang meninggal karena COVID-19 kini mencapai 155.421 orang. Angka ini menunjukkan penyebaran di seluruh provinsi Indonesia atau 510 kabupaten. Dari data satgas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, di angka tertinggi se-Indonesia, yakni 568 orang dinyatakan positif. Selanjutnya, posisi kedua diduduki Jawa Barat dengan kasus COVID-19, 405 orang. Kemudian, disusul Jawa Tengah berada di urutan ketiga, dengan kasus konfirmasi sebanyak 288 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Breaking News hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Youtube Tribun News.